Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Dini Handayani di channel MATLAB Ini adalah video kedua saya membahas materi matriks Pada video ini kita akan belajar operasi matriks Meliputi operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar dengan matriks Dan perkalian matriks dengan matriks Bagi teman-teman yang belum lihat video sebelumnya Silahkan cek aja linknya di deskripsi video ini Oke, kita masih membahas matriks Pada video ini kita akan belajar beberapa operasi matriks Yang pertama, operasi penjumlahan matriks Cara menjumlahkan dua buah matriks atau lebih Caranya cukup sederhana Kita tinggal menjumlahkan elemen atau entry yang seletak Yang posisinya sama Biar lebih jelas, kita coba jumlahkan dua buah matriks berikut ini Matriks ini ordonya 3x2 ya 3 baris 2 kolom 1, 4, 3, negatif 1, dan 3, 0 Kita jumlahkan dengan matriks ini Nah, dua buah matriks atau lebih itu bisa kita jumlahkan Saratnya ordonya harus sama Jadi tidak bisa kita jumlahkan kalau kedua matriks ini ordonya beda Oke, karena kita akan menjumlahkan yang entrynya Yang elemennya posisinya sama Nah, kita coba jumlahkan matriks ini Cara menjumlahkannya sederhana Teman-teman lihat yang letaknya sama Yang seletak Oke, misalkan yang ini Satu Satu ini kan ada di baris pertama kolom pertama Kita jumlahkan dengan yang baris pertama kolom pertama lagi Satu kita tambahkan dengan negatif lima Maka jawabannya negatif empat Kita simet disini Empat kita jumlahkan dengan dua Pokoknya yang posisinya sama Empat kita jumlahkan dengan dua Enam Tiga kita jumlahkan dengan tiga lagi Enam Kemudian negatif satu kita jumlahkan dengan nol Negatif satu Tiga ini kita jumlahkan dengan negatif dua Positif satu Dan nol ditambahkan dengan satu Hasilnya satu Nah, seperti ini Cara menjumlahkan dua buah matriks Sederhana ya Kita tinggal menjumlahkan yang posisinya sama Ingat matriks itu bisa kita jumlahkan Kalau ordonya sama Jumlah baris dan jumlah kolomnya sama Nah, sekarang kita ke operasi kedua Pengurangan matriks Ini caranya sama aja Dengan penjumlahan ya Kita tinggal mengoperasikan yang Posisinya sama Yang seletak Contoh Matriks ini akan kita kurangi dengan matriks ini Oke, kita kurangi aja yang posisinya sama Berarti satu kita kurangi dengan negatif lima Satu dikurangi negatif lima Itu berapa? Enam ya Empat kita kurangi dengan dua Dua Kemudian tiga kita kurangi dengan tiga Nol Negatif satu dikurangi nol Negatif satu Kemudian tiga dikurangi negatif dua Berapa? Lima Nol kita kurangi dengan satu Negatif satu Nah, ini hasil pengurangannya Simpel ya Kita kurangi yang Elemen yang posisinya sama Yang seletak Oke, sekarang kita bahas Perkalian Skalar dengan matriks Nah, langsung aja contoh Jika A ini suatu matriks Tentukan matriks tiga A Nah, tiga ini skalar teman-teman Jadi, skalar itu suatu bilangan Bilangan real bisa berapapun Dan A ini adalah matriksnya Nah, bagaimana cara mengalihkan Suatu skalar dengan matriks Kita jawab soal ini Kita akan mencari matriks tiga A Tiga A itu berarti Tiga kali matriks A Nah, caranya cukup sederhana Teman-teman kalikan aja Bilangan skalar ini Dengan semua elemen matriksnya Ya Nah, kita kalikan Tiga kita kalikan dengan Negatif lima Berarti negatif Lima belas Nah, seperti itu Tiga kita kalikan dengan dua Enam Tiga kita kalikan dengan tiga Sembilan Kemudian tiga kita kali dengan nol Nol Kemudian tiga kali negatif dua Negatif enam Tiga kali satu Tiga Nah, ini adalah matriks Tiga A Jadi, perkalian skalar dengan matriks Caranya teman-teman kalikan Skalarnya dengan semua elemen Pada matriks tersebut Oke, sekarang kita bahas Operasi berikutnya Yaitu perkalian matriks dengan matriks Nah, operasi ini Tidak sesederhana Tiga operasi sebelumnya Misal diketahui Matriks A Ordonya M kali N Dan matriks B Ordonya N kali P Perkalian matriks A dan B Akan menghasilkan matriks baru Yang berordo M kali P Jadi, ditulis A Ordo M kali N Dikali B Ordo N kali P Sama dengan matriks AB Ordonya M kali P Maksudnya gini Dua buah matriks itu bisa kita kalikan Ya Nah, ordo itu kan baris kali kolom ya Ini baris, ini kolom Nah, syarat dua buah matriks itu bisa dikalikan Kalau Jumlah kolom pada matriks pertama Itu sama dengan jumlah baris pada matriks kedua Analoginya gini Biar teman-teman lebih paham Tahu kan kartu domino Yang kayak gini nih Kartu domino ini bisa dipasangkan jika gimana Satu tiga ini bisa dipasangkan jika disini tiga lagi kan Tiga berapa? Tiga empat misalkan Nah, sama Jadi domino ini kalau kita analogikan sebagai Ordo matriks Itu bisa kita kalikan Jika ujung matriks pertama Atau jumlah kolomnya itu sama dengan awal matriks kedua Atau jumlah baris pada matriks kedua Oke Nah, biar lebih jelas Kita coba beberapa contoh berikut ini Diketahui matriks-matriks berikut Ada matriks A, B, C, dan D Ini ordonya beda-beda Di antara perkalian berikut Manakah yang dapat diselesaikan Dan tentukan ordo hasil perkaliannya Yang pertama Matriks A kita kali dengan matriks B Ini bisa dikalikan enggak? Bisa kita selesaikan enggak? Lihat aja ujungnya jumlah kolomnya Disini tiga B jumlah barisnya disini dua Sama enggak? Enggak sama kan? Karena enggak sama Berarti ini tidak bisa kita selesaikan Simpel kan? Oke Sekarang coba Kalau A dikalikan dengan C A-nya dua kali tiga Oke, disini jumlah kolomnya tiga C-nya disini jumlah barisnya tiga Karena ini sama Kolom sama dengan baris Kolom matriks pertama sama dengan baris matriks kedua Maka ini bisa diselesaikan Dan hasil kalinya nanti akan menjadi matriks AC Ordonya itu sisanya Ini Dua Kali dua Oke Yang ketiga Matriks C kita kali dengan matriks D Bisa enggak? Bisa Karena ini dua Ini dua Maka hasilnya akan menjadi matriks CD Ordonya Tiga kali lima Ya Oke Yang keempat B kali C Ini bisa kita kalikan enggak? Disini empat Disini tiga Karena beda Berarti ini enggak bisa kita kalikan Simpel ya Nah Sekarang kita akan belajar Cara mengalikannya Ya Tidak sesederhana penjumlahan dan pengurangan Misalkan ada matriks A Disini Matriksnya Tiga baris dua kolom Tiga kali dua Dan B-nya Dua baris tiga kolom A-nya kan tiga kali dua Tiga kali dua B-nya Dua kali tiga Karena ini sama Berarti ini bisa kita kalikan A dan B bisa kita kalikan C sama dengan A kali B Tentukan matriks C Oke Jadi kita akan mencari matriks C Caranya kita kalikan A dan B Matriks A-nya Satu, dua, tiga, empat, satu, nol Kalikan dengan B-nya Negatif satu, dua, satu, tiga, dua, empat Nah Cara mengalikannya perhatikan Pertama dari matriks pertama Teman-teman lihat barisnya Ya Lihat baris pertama Baris Kalikan dengan kolom Triknya ingat baskom Baris kali kolom Ya Baris pertama Kita kalikan dengan kolom pertama Cara mengalikannya Kalikan entry-nya dulu Satu Kita kali dengan negatif satu Ya Satu Kita kali dengan negatif satu Itu negatif satu Lalu ditambah Dua Kita kalikan dengan Tiga Enam Paham ya Satu kali negatif satu Negatif satu Dua kita kali tiga Enam Nah sekarang Baris pertama Kita kali dengan kolom kedua Satu kali dua Dua ditambah Dua kita kali dua Empat Baris pertama kita kali dengan kolom ketiga Satu kali satu Satu ditambah Dua kali empat Belapan Nah sekarang Matriks pertama kita pindah ke baris kedua Baris kedua ini kita kali dengan kolom pertama Tiga kali negatif satu Negatif tiga Kemudian ditambah Empat kali tiga Dua belas Baris kedua kita kali dengan kolom kedua Tiga kali dua Enam Ditambah Empat kali dua Delapan Kemudian baris kedua kita kali dengan kolom ketiga Tiga kali satu Tiga Ditambah Empat kali empat Enam 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 Kemudian baris Kita pindah ke baris ketiga ya Baris ketiga kali dengan kolom pertama Satu kali negatif satu Itu negatif satu Nol kali tiga Plus nol Kemudian Baris ketiga kolom kedua Satu kali dua Dua Ditambah Nol kali dua Nol Baris ketiga kolom ketiga Satu kali satu Satu Ditambah Nol kali empat Nol Oke Nah ini tinggal kita selesaikan Negatif satu Tambah Enam Lima Dua Tambah Empat Enam Satu Tambah Delapan Sembilan Negatif tiga Tambah Dua belas Itu sembilan Enam Tambah Delapan Empat belas Tiga Tambah Enam Belas Sembilan Belas Negatif Satu Tambah Nol Negatif Satu Dua Tambah Nol Dua Satu Tambah Nol Satu Dan Ini adalah Hasil Perkaliannya Oke Nah sekarang kita coba Beberapa Contoh soal Yang melibatkan Empat operasi Yang sudah kita pelajari Barusan Oke kita bahas Contoh pertama Diketahui Matrix A Negatif Satu Nol Tiga Delapan Dan Matrix B Nol Sembilan Nol Negatif Tujuh Jika A Dikurangi B Sama dengan C Maka matrix C Transforce Adalah Kita akan mencari C C itu A Dikurangi B C sama dengan A Dikurangi B Matrix A nya Negatif Satu Nol Kemudian Tiga Delapan Kita kurangi dengan Matrix B nya Nol Sembilan Nol Negatif Tujuh Ya Jadi matrix C nya Jadi matrix C nya Negatif 1 Dikurangi 0 Negatif 1 0 Dikurangi 9 Negatif 9 3 Dikurangi 6 Negatif 3 8 Dikurangi Negatif 7 15 Nah ini matrix C Kita akan cari C Transforce Masih ingat Transforce di video 1 Transforce itu Merubah baris dengan Dengan kolom Menukar baris dengan kolom Jadi baris pertama Negatif 1 Negatif 9 Ini kita jadikan kolom pertama Negatif 1 Negatif 9 Baris kedua Ini kita jadikan kolom kedua Negatif 3 15 Nah ini hasilnya Ada gak Negatif 1 Negatif 3 Negatif 9 15 Jawabannya adalah E Oke sekarang kita bahas Contoh kedua Diketahui matrix A Ini matrix A Dan ini matrix B Jika C sama dengan 2A Dikurangi B Transforce Maka matrix C sama dengan C sama dengan 2A Dikurangi B Transforce Berarti 2A itu 2 kali matrix A Matrix A nya 5 6 1 3 1 3 Dikurangi B Transforce Nah B Transforce nya Kita langsung aja Transforce Kayang ini Transforce itu Baris kita jadikan Kolom atau sebaliknya Baris pertama 1 2 Kita jadikan kolom pertama 1 2 Baris kedua 5 3 Jadi kolom kedua 5 3 Nah ini Perkalian skalar dengan matrix Masih ingat kan Cara mengalihkan skalar dengan matrix Teman-teman kalikan aja Skalar dengan semua elemen matrix nya 2 kali 5 10 2 kali 6 12 2 kali 1 2 2 kali 3 6 Kita kurangi dengan B Transforce 1 5 2 3 Ini tinggal kita kurangi Elemen yang posisinya sama 10 dikurangi 1 9 12 dikurangi 5 7 2 dikurangi 2 0 6 dikurangi 3 3 Nah ini hasilnya Ya 9 7 0 3 Ada gak 9 7 0 3 Yang E ya Oke sekarang kita bahas Contoh ketiga Diketahui matrix K L Dan M Jika N sama dengan K tambah L M Maka matrix N sama dengan Nah disini ada 2 operasi ya Penjumlahan dan perkalian Oke kita akan mencari matrix N N itu sama dengan K Ditambah L kali M Matrix K nya kita tulis dulu K itu negatif 10 15 8 4 Kita tambahkan Dengan L kali M L nya 4 4 Negatif 92 Kali matrix M 0 Negatif 6 5 7 Nah kita dulukan Perkalian dulu ya Jangan tambah dulu Kita dulukan kali dulu Oke Jadi ini kita tulis dulu Negatif 10 15 8 4 Nah ini kita kalikan Cara mengalikannya ingat Baris kali kolom ya Baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama 4 kali 0 0 Kemudian ditambah 4 kali 5 Kemudian ditambah 4 kali 5 Ya Tambah 20 Baris pertama kita kalikan dengan kolom kedua 0 kali negatif 6 Negatif 24 Kemudian 4 kali 7 28 Nah sekarang baris kedua kolom pertama Negatif 9 kali 0 0 Ditambah 2 kali 5 10 Kemudian baris kedua kolom kedua Negatif 9 kali negatif 6 Positif 54 ya Kemudian 2 kali 7 Plus 14 Sama dengan Negatif 10 15 8 4 Kita tambah dengan Nah ini kita jumlahkan dulu 0 tambah 20 20 Negatif 24 Tambah 28 Positif 4 Kemudian 0 tambah 10 10 54 Tambah 14 68 ya 68 Nah ini tinggal kita tambahkan yang Posisinya sama Yang seletak Negatif 10 Tambah 20 Itu positif 10 15 Ditambah 4 19 8 Ditambah 10 18 Dan 4 Ditambah 68 72 ya 72 Nah ini hasilnya 10 19 18 72 Ada gak Yang C ya Jawabannya adalah C Oke sekarang kita bahas Contoh keempat Diketahui Matrix A Matrix B Dan Matrix C Dan Matrix D Ada 4 Matrix Jika A tambah B Sama dengan C kali D Ya A tambah B A nya itu Negatif 2 Z 4 2 5 Kita tambah Dengan Matrix B B nya itu Negatif 4 Negatif X Negatif Y Dikurangi 5 Dan positif Y Sama dengan C kali D C nya Negatif 1 3 0 2 Kali D nya 4 1 Negatif 2 2 3 Nah ruas kiri ini tinggal kita Tambahkan aja ya Negatif 2 Z Ditambah negatif 4 Negatif 2 Z Kurang 4 Kemudian 4 Ditambah negatif X Ya 4 Min X 2 2 Ditambah negatif Y Dikurangi 5 Berarti negatif Y Negatif 5 Tambah 2 Itu negatif 3 Kemudian 5 Ditambah Y Y Plus 5 Nah yang ini Ruas kanan ini kita kalikan Ingat Baris kali kolom Baris pertama kita kali dengan kolom pertama Negatif 1 Kali 4 Itu negatif 4 Ditambah 3 kali negatif 2 Negatif 6 Ditambah negatif 6 Berarti kurangi 6 Baris pertama kolom kedua Negatif 1 Kali 1 Negatif 1 3 kali 3 9 Kemudian Baris kedua kolom pertama 0 kali 4 0 2 kali negatif 2 Negatif 4 Baris kedua kolom kedua 0 kali 1 0 2 kali 3 6 Tambah 6 Oke Jadi Negatif 2 Z Dikurangi 4 4 Min X Negatif Y Dikurangi 3 Y Tambah 5 Sama dengan Negatif 4 Dikurangi 6 Itu negatif 10 Negatif 1 Tambah 98 0 Dikurangi 4 Negatif 4 0 Tambah 6 6 Nah disini kita gunakan Kesamaan 2 buah matriks Kesamaan 2 buah matriks Itu 2 buah matriks Sama jika entry yang letaknya sama Nilainya sama Jadi kita bisa nyari Nilai X Misalnya Nilai X Berarti yang ini Dari sini ya Dia harus sama dengan ini Teman-teman 4 dikurangi X Sama dengan 8 Maka Negatif X Sama dengan 8 Dikurangi 4 Negatif X Sama dengan positif 4 Maka X nya adalah Negatif 4 Kita sudah dapat X nya Sekarang kita cari Y nya Kita bisa pakai yang ini Ya Y tambah 5 Sama dengan 6 Maka Y nya berapa Berarti 6 Berarti 6 dikurangi 5 Y sama dengan 1 Atau teman-teman bisa juga pakai yang ini Ya Negatif Y Dikurangi 3 Sama dengan negatif 4 Negatif Y sama dengan negatif 4 Tambah 3 Negatif 1 Maka Y sama dengan 1 Hasilnya sama aja Ya Y nya 1 Nah sekarang kita akan mencari Z Kita pakai yang ini Dia harus sama dengan ini Negatif 2 Z dikurangi 4 Sama dengan negatif 10 Jadi negatif 2 Z sama dengan negatif 10 Ditambah 4 Negatif 6 Maka Z nya Negatif 6 Dibagi negatif 2 Positif 3 Nah disini kita sudah dapat X, Y, dan Z Yang ditanyakan adalah X tambah Y tambah Z Ya X nya berapa X nya negatif 4 Negatif 4 Ditambah Y nya tadi 1 Kemudian ditambah Z nya 3 Ya Berapa tuh Negatif 4 Ditambah 1 Ditambah 3 0 ya Jadi jawabannya adalah C Oke Sekarang kita bahas Contoh kelima Ini soal terakhir Yang akan kita bahas Pada video kali ini Diketahui matriks P Dan Ki Jika P Transverse kali X, Y Sama dengan 5 Ki Nilai X dan Y Berturut-turut adalah Nah disini P Transverse P nya kan yang ini P Transverse P Transverse itu Kita menukar baris dengan kolom Baris pertama 2 Negatif 3 Itu kita jadikan kolom pertama 2 Negatif 3 Kemudian baris kedua Kita jadikan kolom kedua 6 1 Nah ini P Transverse Disini P Transverse kita kali dengan X, Y P Transverse 2 6 Negatif 3 1 Kita kalikan dengan X, Y P Transverse kali X, Y X, Y Sama dengan 5 Ki 5 kali matriks Ki Matriks Ki nya 0, 2 Nah ini kita kalikan aja Baris pertama kali kolom pertama 2 kali X Itu 2, X Tambah 6 kali Y 6Y Kemudian baris kedua Kolom pertama Ini karena 1 kolom ya Negatif 3 kali X Negatif 3X 1 kali Y Plus Y Sama dengan Nah ini kita kalikan Skalar dengan matriks 5 kali 0 0 5 kali 2 10 Nah dari sini kita dapat 2 persamaan ya Sistem persamaan linear 2 variable 2X Tambah 6Y Sama dengan 0 Lihat baris pertama ya 2X Tambah 6Y Sama dengan 0 Kemudian baris kedua Negatif 3X Ditambah Y Sama dengan 10 Nah ini kita eliminasi Oke Kita eliminasi Oke Kita samakan Koefisiennya Disini saya samakan Koefisien Y nya aja Jadi ini kita kali 1 Biar tetap 6 Nah ini biar jadi 6 Kita kali 6 Ya biar koefisiennya sama Ini kita kali 1 Berarti gak berubah ya 2X Tambah 6Y Sama dengan 0 Yang ini Persamaan kedua Kita kali 6 Negatif 3X Kali 6 Negatif 18X Y Kali 6 Plus 6Y Sama dengan 10 Kali 6 60 Nah ini kita kurangi Teman-teman Kita kurangi 2X Dikurangi negatif 18X Berarti Positif 20X Ya Nah 6Y Dikurangi 6Y Habis 0 Dikurangi 60 Negatif 60 Jadi X nya berapa Negatif 60 Dibagi 20 Negatif 3 X nya negatif 3 Sekarang kita nyari Y nya Saya Substitusi aja Ke Yang ini Negatif 3X Tambah Y kan 10 Berarti Y itu sama dengan 10 Ditambah 3X 10 Ditambah 3X Negatif 3 Jadi 10 3 kali negatif 3 Kan negatif 9 Dikurangi 9 10 kurangi 9 1 Jadi kita dapat X nya negatif 3 Y nya 1 Ya X nya negatif 3 Y nya 1 Jadi jawabannya adalah A Negatif 3 Dan 1 Berturut-turut kan Jadi X dulu baru Y Oke itulah beberapa contoh soal Untuk materi operasi penjumlahan pengurangan Perkalian skalar dengan matriks Dan perkalian matriks dengan matriks Sampai ketemu di video berikutnya Insya Allah kita akan belajar Determinan matriks Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.